Angka kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah hingga saat ini. Pemerintah berilis data terbaru terkait penularan COVID-19 yang mencakup penambahan kasus harian, kesembuhan, hingga kematian pada Senin 31 Januari 2022. Berdasarkan data saat gas penanganan COVID-19, terdapat 10.185 kasus baru COVID-19 dalam kurun waktu 24 jam. Dengan penambahan tersebut, total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 4.353.370 terhitung sejak pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020. Informasi ini disampaikan saat gas penanganan COVID-19 kepada wartawan pada Senin sore. Data yang sama juga dapat diakses publik melalui situs covid19.go.id. Dalam periode yang sama terdapat penambahan jumlah kasus sembuh. Tercatat ada penambahan kasus kesembuhan dari COVID-19 sebanyak 3.290 kasus. Dengan demikian jumlah kasus kesembuhan COVID-19 di Indonesia mencapai 4.140.454. Akan tetapi masih ada pasien yang meninggal dunia karena infeksi COVID-19. Pada periode 30 hingga 31 Januari 2022, ada 17 pasien COVID-19 yang tutup usia. Sehingga angka kematian kumulatif karena infeksi COVID-19 mencapai 144.320 orang selama pandemi berlangsung. Dengan data tersebut, maka saat ini tercatat ada 68.596 kasus aktif COVID-19. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 8.675 orang berstatus suspek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ikuti update hanya di channel Youtube Tribun Jateng!